kok anda merasa terserang kenapa merasa terserang ada apa saya tidak pernah menyebutkan bahwa itu datangnya dari paslah berdua tidak ada anda yang pertama menyebutkan ada paslah nomor 1 itu kita siaran langsung loh disini ya kenapa merasa terserang kenapa merasa terserang ada apa merasa terserang ada apa merasa terserang oke sehingga wakil presiden itu pun penting jadi dengan itu harus dilihat oleh publik siapa yang akan bertanggung jawab kalau kemudian wakil presidennya adalah orang yang tidak siap, tidak kompeten tidak perlu mendengar apa yang akan disampaikan oleh cawapres, ini aneh menurut saya anomali ini, siapa diuntungkan maka nanti ketika ada yang kelihatan kemudian pembelaan besar terhadap KPU terkait dengan pembatasan pada debat-debat ini itulah pengkhianatnya dan itu diakui oleh LO pasangan amin yang hadir meskipun penjelasannya menjadi post-faktum kata-kata sebaiknya dihadiri oleh semua password memang muncul dari LO pasangan amin ketika rapat pasal tanggal 29 ya dihadiri bukan berarti berdiri bersama post-faktum, penjelasannya post-faktum dan terpaktum bahwa ada kata-kata dari pasangan amin untuk dihadiri oleh ke-begini password itu aja muncul oke itu tidak 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 kita harus tidak mau sebetulnya bahwa cawak-cawak pressmen ini direndahkan oke direndahkan dengan tidak diberi ruang untuk berdebat jadi itu saja sekarang saya tanya Tadi kita disebutkan sekarang saya tanya tidak ada hanya ada penyampaian PC Misi baik biar kita klarifikasi bahwa memang sekarang saya tanyakan - reversed putusan KPU sama wield ada nggak depak cawak-cawak press ada nggak depak cawak press putusan KPU siapa bilang ada nggak ada oke ya sudah kan berarti saya bukan saya bukan tujukan kepada anda tapi anda menganggap bahwa itu ditujukan pada anda ini salah Sengan Ganjar dan Mahfud itu paling siap lah untuk debat baik capres harus ada debat jadi ikuti aja aturan ini gitu mau jadi calon presiden calon wakil presiden masa debat aja nggak berani gitu kalau terjadi sesuatu dan wakil presiden itu tidak siap apa yang atau jadinya dengan sehingga wakil presiden itu penting jadi dan itu harus-harus dilihat oleh publik siapa yang akan bertanggung jawab kalau kemudian wakil presidennya adalah orang yang tidak siap tidak kompeten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel nafas pembaruan para sahabat sekalian hubungi pasangan calon presiden capres nomor 1 Hanis Baswedan Muhaymini Skandar hubungi pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka terlibat saling tuding perkaranya adalah kedua kumbu saling lempar tudingan mengenai teknis pelaksanaan debat pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 adapun debat tersebut akan berlangsung sebanyak lima kali yang meliputi tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres dengan demikian Komisi pemilihan umum KPU tidak menghilangkan debat khusus cawapres hanya saja KPU mengubah proporsi bicaranya tudingan permintaan Anies Muhaymin berawal ketiga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Derajat Mibowo menyampaikan usulan agar capres cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat muncul dalam rapat atau diskusi bersama KPU dengan perwakilan dari ketiga pasangan calon di kantor KPU hal ini pun langsung ditanggapi oleh Kubu Amin Anies Muhaymin yaitu Bestari Barus yang akhirnya terjadi perdebatan yang sebenarnya tidak layak untuk ditonton publik sementara itu dari tim pemenangan Ganjar Mahfud yaitu politisi PDI perjuangan Andrea Sugopareria menanggapinya dengan santai karena Ganjar Mahfud sudah siap semuanya baiklah para sahabat sekalian seperti apa suruhnya debat silang argumen dan saling tuding antar masing-masing kubu ini Mari kita simak videonya bersama kok anda merasa terserang kenapa merasa terserang ada apa yang saya tidak pernah menyebutkan bahwa itu datangnya dari paslah berdua tidak ada anda yang pertama menyebutkan ada paslah bapak-bapak kita siaran langsung loh di sini ya ya kenapa merasa terserang apapun tentang depan apa merasa terserang siap ada apa merasa terserang oke ada apa merasa terserang Oke sih wakil presiden itu penting gitu jadi dan itu harus harus dilihat oleh publik siapa yang akan bertanggung jawab kalau kemudian wakil presidennya adalah orang yang tidak siap tidak kompeten oke tidak perlu mendengar apa yang akan disampaikan oleh cawapres ini aneh menurut saya anomali ini siapa diuntungkan maka nanti ketika ada yang kelihatan kemudian pembelaan besar terhadap KPU terkait dengan pembatasan pada debat-debat ini itulah pengkhianatnya itu diakui oleh Lo pasangan pasangan amin yang hadir meskipun penjelasannya menjadi post-faktum kata-kata sebaiknya dihadiri oleh semua pasangan dari lo pasangan amin ketika rapat pasal tanggal 29 muncul dihadiri bukan berarti berdiri bersama-sama post-faktum penjelasannya post-faktum tetapi bahwa ada kata-kata dari pasangan amin untuk dihadiri oleh kesempatan sebuah pasal itu ada muncul Oke itu tidak bisa tidak apa-apa itu pengkhinaan kenaku dulu bahwa ada muncul kata-kata tidak ada artinya itu boleh saya tidak pernah menyebutkan bahwa itu datangnya dari pasal nomor 2 tidak ada tetapi bukan dia kemudian berdiri bersama ini masih ada posisi Oh tidak ada klub-klub ini kita harus tidak mau sebetulnya bahwa cawapres cawapres kita ini direndahkan Oke direndahkan dengan tidak tidak diberi ruang untuk berdebat jadinya saja sekarang saya tanya tadi sudah disebutkan tidak ada hanya ada penyampaian PC misi baik biar klarifikasi bahwa memang tidak sekarang saya tanyakan ya saya juga heran kenapa ada nggak debat cawapres putusan KPU kenapa ada nggak debat cawapres putusan KPU siapa bilang ada nggak pertanyaan ada sudah kan berarti buat saya bukan tujukan kepada anda tapi anda menganggap bahwa itu ditujukan kepada anda ini salah dengan Ganjar dan Mahfud itu paling siap lah untuk debat baik cawapres harus ada debat jadi ikuti aja aturan ini gitu dia mau jadi calon presiden calon wakil presiden masa debat aja nggak berani gitu kalau terjadi sesuatu dan wakil presiden itu tidak siap apa yang terjadi dengan republik ini oke sehingga wakil presiden itu itu penting jadi dan itu harus harus dilihat oleh publik siapa yang akan bertanggung jawab kalau kemudian wakil presidennya adalah orang yang tidak siap tidak kompeten